Kedewasaan rohani itu diukur dari fokus kepada hal-hal yang esensi. Orang yang dewasa itu sibuknya yang penting-penting. Contoh, fokusnya itu jiwa-jiwa. Bagaimana menghasilkan murid, bagaimana waktunya itu habis untuk mementor yang lain. Kesibukannya itu membangun kerajaan sorga, membuahkan jiwa-jiwa. Membangun untuk masa depan, sibuk kerja, bangun masa depan. Karena kita tahu bahwa kita akan menuai apa yang kita bangun. Bukannya kayak anak kecil, main-main aja. Ya, orang tua itu kan sibuk. Dari pagi harus kerja, dari bangun tidur udah harus mikir. Ibu-ibu mikir, anaknya makan apa. Mau sekolah, pakaiannya udah siap apa belum. Mikirin orang lain terus. Sibuknya itu yang penting-penting. Hari ini mau masak apa? Tagihan listek udah bayar belum? Air minum di rumah masih ada nggak? Tagihan air udah bayar belum? Siang anak-anak makan apa? Suami makan apa? Nanti malam makan apa? Sibuk, mikirin yang penting. Coba lihat anak-anak, ada waktu luang nggak sekolah, apalagi sekolahnya online. Main game aja. Fokusnya apa? Main aja. Cari teman, main, nonton Youtube. Ada juga ibu-ibu yang sibuknya nonton film Korea katanya. Tapi paling nggak masih ada yang penting-penting yang diurusin. Beda sama anak-anak yang nggak punya beban, nggak punya pikiran, nggak ngurusin orang lain, cuma ngurus diri sendiri. Dan fokusnya cuma main aja, main aja. Nah, makanya orang yang dewasa, itu cirinya tuh fokusnya sama hal-hal yang esensi. Bukannya sibuk ngurusin yang nggak penting-penting. Apa sih yang nggak penting tuh? Iri hati, perselisihan, persaingan. Iri tetangga punya apa, sendiri nggak punya. Iri lihat suami orang kok lebih ganteng. Iri kok lihat istri orang lebih cantik. Iri hati sama kesuksesan orang lain. Berselisi, gitu ya. Itu kayak anak-anak, gitu. Saling iri hati, langsung pamer kekayaan, berselisi paham, aduh gengsi. Orang yang dewasa rohani, itu fokusnya sama hal-hal yang esensi. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus 3, ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya, kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ketujuh, karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam, maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya, sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Apa maksud Rasul Paulus? Di dalam pelayanan, seringkali itu, orang-orang Kristen yang nggak dewasa rohani. Terjadi perselisihan, mulai iri hati, hal-hal yang nggak esensi. Nggak penting banget, masalah-masalah ini yang dipeributkan, diperdebatkan. Saya ngalami juga sekarang-sekarang ini, ada yang komen di Instagram, wah, kalau denger kotbanya Ibu Heni pusing, saya lebih suka sama hamba Tuhan, ini, 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 ini. Nggak cuma satu, beberapa. Bukankah mirip seperti para pengikut Paulus dan Apolos? Mereka saling berselisih paham, aku pengikut Apolos. Yang satu bilang, aku pengikut Paulus. Ribut siapa pengikut siapa. Padahal kata Rasul Paulus, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya, kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Setiap orang itu penerimaannya beda. Kalau mereka lebih bisa mengerti kebenaran dengan cara hamba Tuhan A, ya biar saja. Kalau mereka lebih bisa mengerti kebenaran dengan cara hamba Tuhan B, ya puji Tuhan. Karena bukan urusan siapa yang nanam, siapa yang nyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Hal-hal yang nggak esensi ini nggak perlu diberdebatkan. Saling iri hati, sesama perempuan, sesama sosialita. Ngapain? Berselisih paham. Mungkin bisa terjadi di mana saja. Tetapi, untuk hal-hal yang tidak esensi, yang nggak perlu kita ributkan, sebaiknya, nggak usah jadi fokus kita. Shake off hal-hal yang nggak eksensi. Jangan lagi ngurusin hal-hal yang nggak penting. Orang yang dewasa rohani. Fokusnya sama yang esensi. Seperti orang tua. Udah mikirinnya soal usaha, dunia kerja. Nggak lagi mikirin seperti anak-anak, main masak-masakan, main dokter-dokteran. Mari kita periksa diri kita. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Apakah kita sudah mengerti dan menghidupi kebenaran? Apakah kita hidup untuk diri sendiri? Atau kita juga hidup untuk orang banyak? Apakah fokus kita pada hal-hal yang esensi? Atau kita hanya fokus pada hal yang tidak esensi? Mari kita periksa hidup kita. Pastikan bahwa Anda, dalam hitungan waktu, juga dewasa seiring bertambahnya usia Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cerita Anak Pedalaman Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton!